Puan saya hamba Allah dari Aceh ingin bertanya, saya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah pas ikomah karena memang masjid dengan rumah sangat dekat. Terus istri saya senang banget bercandain batalin wuduk saya. Walaupun sedikit kesal, tapi kita ya tertawa-tawa saja walaupun marah. Hingga akhirnya saya masbuk. Yang saya tanyakan Buya, apa hukumnya bercanda seperti itu? Walaupun tidak sering, tapi suka terjadi bercanda seperti itu. Termasuk saya juga terkadang suka begitu ke istri sebagai balas dendam. Mohon nasihatnya Bu ya. Anda punya modal baik, modalnya sudah benar, cuman modalnya digunakan yang salah. Modal mesra, modal indah, guyon sama istri. Anda sama istri serem-sereman itu Adam. Ini bagus, Anda punya modal mesra dengan istri ya. Cuman modalnya digunakan untuk yang salah. Modalnya sudah benar, baik. Kemudian, apakah dosa yang dimikan itu? Tidak dosa, cuman ada kehindangan keutamaan. Sebab solat berjamaah dalam mata kita Imam Syabiyah adalah fardu kifayah. Ada sebagian mengatakan sunnah yang dikukuhkan. Tapi jangan sampai Anda mengentengkan. Jangan sampai Anda meremehkan solat berjamaah. Apalagi Anda bisa mendapatkan takbiratul ikhram bersama imam. Tidak bisa dibandingkan keutamanya dengan yang lainnya. Tidaknya Anda rindu untuk itu. Dan istri pun rindu untuk itu. Kalau seandainya istri ganggu, lalu batal waduh, Anda masmuk tidak dosa istri. Karena tidak menjadikan Anda melakukan yang haram. Cuman menjadi sebab Anda kehilangan keutamaan. Baik. Jangan dimarahi istri kalau begitu setelah hari ini. Cuman sekarang dirubah saja cara guyonnya. Guyonnya itu bisa macam-macam. Dirubah bukan untuk di saat mau berjamaah. Mau berjamaah, memudu dan sebagainya. Nanti kalau ternyata istrinya sangat lengket, saya kasih madhab lain nanti. Istrinya tidak bisa. Istriku nempel terus dengan saya. Tidak bisa, ke masjid saya dekat saja. Pasti pegang tangan saya. Gimana bu ya ini? Nanti saya kasih madhab lain. Saya belajar sebentar, madhab shemaliki sama madhab hanafi. Nanti boleh Anda pergi ke masjid pegang-pegangan tangan. Tapi Anda madhab shafi, Anda harus berkeyakinan bahwa itu adalah membatalkan. Kemudian Anda tahan. Sebentar saja kok Anda tahan. Tahan dong sedikit. Kemudian ya guyonan saja. Misalnya kalau Anda ingin permintaan kepada istri, sudahlah. Sentuh yang tidak membatalkan butuh. Sentuh giginya. Ya kan sudah menyentuh kuki, sentuh gigi. Misalnya yang mau berangkat ke masjid, yang mana gigi mua. Tidak, tidak batal. Atau kukunya atau rambutnya. Boleh kita mengecup, mencium rambut istri, tidak batal butuh. Jadi modal Anda mesra itu yang saya bangga. Sebab ada suami istri kencang benar. Kaku saja. Apalagi guyonan begitu. Tidak ada guyonan. Innalillah. Hidupnya kayak hidup di tengah. Hutan sama monyet. Tidak ngerti. Monyet tadi masih senang gurau. Saya melihat kucing saja gurau. Kucing gurau. Ada suami istri tidak gurau. Lempung saja. Naik motor. Turun. Sudah. Naik. Astagfirullah. Ini manusia atau bukan? Ada begitu? Ada? Ada. Bisa itu gimana sih? Bukan ada. Jadi saya bangga. Tadi yang bertanya dia punya modal mesra. Tinggal kemesraannya dialihkan. Itu bagus. Jadi memang orang itu harus punya seni bercinta. Jadi suami itu yang usil. Pokoknya bikin istrimu pusing setiap hari. Gitu loh. Istri juga usil. Tapi jangan waktu mau berjamaah dicowelin nanti. Wudu lagi nanti ya. Baik. Baik. Setelah sholat jamaah boleh anda colak-colek ya setelah itu ya. Baik. Ini saja. Jadi saya tidak ingin membatasi. Jangan nanti malah gak mesra. Nanti gak indah. Baik. Anda alihkan mesra yang sekilanya tidak menjadikan. Ibadah anda berkurang. Amal anda berkurang. Wallahu a'lam bis'olam. Bik. Terima kasih. Terima kasih.